Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak mudah-mudahan selalu sehat oke kita pertemuan keempat akan membahas tentang bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat bilangan berpangkat bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif itu masuknya ke dalam bilangan asli kemudian pangkat bulat negatif pangkat 0 pangkat rasional dan pangkat real notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana seperti misalnya kita memiliki 3 faktor A yang sama besar sehingga dapat menggunakan lambang A pangkat 3 untuk menyatakan A kali A kali A dengan 3 dituliskan di sebelah kanan atas A yang dinamakan pangkat dari A dan menyatakan banyaknya faktor A yang terulang dapat dituliskan sebagai A pangkat 3 atau A dikali A dikali A bilangan berpangkat yang paling sering dibahas antara lain bilangan berpangkat positif pangkat negatif dan bilangan berpangkat 0 kita masuk ke bilangan berpangkat positif bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif bilangan berpangkat positif Memiliki sifat-sifat tertentu, di mana terdiri dari A, B, merupakan bilangan real, sementara M dan N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Ada 5 sifat yang harus kalian kuasai. Yang pertama, sifat pada perkalian, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N. Itu akan menjadi A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu akan menjadi sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi untuk perkalian, pangkatnya ditambah, kalau untuk pembagian, pangkatnya dikurang. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Sehingga untuk pangkat dipangkatkan lagi, berarti dikali ya. Jadi A pangkat M dikali N. Kemudian A dikali B atau AB pangkat M, sama dengan A dikali M dikali B pangkat M. Kemudian yang kelima, A per B pangkat M, itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah ini latihan, kalian silahkan coba latihannya. Soal nomor 1, 2 dikali 3 per 5 pangkat 4, dikali 3 per 5 pangkat 7. Yang kedua, A pangkat 16 dikali A per A pangkat 8, dibagi A pangkat 3. Kemudian yang ketiga, negatif 1 per 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah itu silahkan kalian coba untuk pemahaman terhadap materi tentang bilangan berpangkat positif. Kemudian bilangan berpangkat negatif, tidak semua bilangan berpangkat bernilai positif, beberapa pangkat adalah bilangan bulat negatif. Untuk bilangan berpangkat negatif, berlaku sifat sebagai berikut. Jika A elemen dari R dan A-nya tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat negatif. Maka sifatnya seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan A pangkat 0 dikurang N. A pangkat negatif N sama dengan A pangkat 0 per A pangkat N. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti itu. Kemudian ini latihannya, nyatakan dengan pangkat positif, bilangan berpangkat berikut ini. 1 per 5 dikali A tambah B pangkat negatif 3. Kemudian, nyatakan dengan pangkat negatif, bilangan berpangkat berikut ini. X pangkat negatif 1, Y pangkat 2 per 2 kali Z pangkat 6. Kemudian yang ketiga, sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut ini. Negatif 3X pangkat 5 dikali Y pangkat negatif 2 per A dikali Z pangkat negatif 6, kemudian dipangkatkan negatif 4. Bilangan berpangkat 0. Ada bilangan berpangkat 0. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1. Berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat positif, dapat diperoleh A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N sama dengan A pangkat 0. Maka, untuk setiap bilangan yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Sehingga sifat untuk bilangan berpangkat 0 adalah 1. Sifat bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan A pangkat P dikurang Ki, jika P-nya itu sama dengan Ki. A pangkat 0 sama dengan A pangkat P per A pangkat Ki. A pangkat 0 sama dengan A pangkat P per A pangkat P, karena P sama dengan Ki, sehingga A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ini latihan. 5 dikali X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dikalikan dengan Y X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dipangkatkan 0. Yang kedua, 3X ditambah 2Y per 3X ditambah 2Y dipangkatkan 0. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup WA. Terima kasih.